Karena Abu Dardak mengatakan Di dalam perkataannya Mali ara ulama'akum yadhabu Beliau mengatakan Kenapa saya lihat banyak ulama kalian Sudah pada meninggalkan kalian Artinya wafat Dan orang yang jahil Di antara kalian Tidak mempunyai keinginan Untuk belajar ilmu agama Banyakan para ulama kita Sudah pada wafat Dan wafatnya mereka Adalah merupakan sebuah musibah Bagi umat Dari karena itu Mumpung Di tempat kita ada majalis Pergunakan dengan sebaik-baiknya Dan orang yang jahil Di antara mereka Tidak mau belajar Pesan Abu Dardak Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur Sehat walafi'ah Alhamdulillah Alhamdulillah kita malam hari ini Di malam-malam bulan Rajab Malam yang mulia Dan kita masih berada di 10 pertama bulan Rajab Yang mana Nabi kita berdoa Ketika memasuki malam pertama bulan Rajab Allahumma barik lana Fi Rajab Wa Syabban Wa balikna Ramadhan Mudah-mudahan Allah Berkahi kita di bulan Rajab Begitu juga di bulan Syabban Dan mudah-mudahan Allah Panjangkan umur kita Sehingga berjumpa dengan bulan Ramadhan Amin ya Rabbil Alamin Wa kita sama-sama berkumpul Di dalam berzikir kepada Allah Kita berkumpul Di dalam bersolawat Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan kita berkumpul Di dalam cintanya kita Kepada para ahli Allah Yang mana dikatakan oleh Sayyidina Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i Beliau mengatakan Lawla sohbatul akhyar Wa munajatul had ta'ala bil ashar Ma ahbab tul baga' fi hadih dar Seandainya Kalau bukan karena Hubungan dengan orang-orang mulia Dan seseorang itu Tergantung siapa yang dia cintai Seseorang itu Tergantung siapa yang dia ikuti Kalau orang yang dia ikuti Adalah orang yang mulia Maka dia mulia Kalau dia mengikuti Orang-orang yang sebaliknya Orang-orang yang hina Maka seseorang itu Tergantung siapa yang dia ikuti Dari karenanya Imam Syafi'i mengatakan Lawla sohbatul akhyar Jikalau bukan Ada hubungan dengan para akhyar Orang-orang mulia Orang-orang pilihan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa munajatul had ta'ala bil ashar Dan jikalau tidak ada Bermunajat kepada Allah Di waktu sahur Ma ahbab tul baga' fi hadih dar Saya tidak mahu lama-lama hidup di alam dunia ini Mereka menganggap cintanya Kita dengan orang soleh Adalah ni'mat yang luar biasa Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Semoga beliau panjang umur Beliau mengatakan Mencintai orang-orang salih Ada hubungan dengan para awliya Na'imul khuldi fi daril fanai Ni'mat yang abadi Meskipun kita masih berada di dunia yang fanai Ada ni'mat cinta dengan para awliya Ni'mat cinta dengan para salihin Ni'mat namun ketahuilah Ada lagi ni'mat yang lebih agung dari itu Apa? Ketika kita mampu meniru beliau Ketika kita mampu berjalan di jalan beliau Ketika kita mampu mengamalkan Apa yang diinginkan oleh beliau Karena ketahuilah Sahibul Hawliyah Al-Alimul Al-Lama Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul Beliau tidak ada yang paling Menggembirakan hati beliau Melainkan ketika melihat murid-muridnya Berjalan di jalan beliau Berjalan di jalan beliau Dari karenanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Sahibul Maulid Yang kita bacakan maulidnya Beliau mengatakan Wa mimma yasurrukum Wa mimma yasurruni Luzumukum tarigata abai wa ajdadi Di antara perkara yang paling Menggembirakan hati saya Ketika saya melihat kalian Melazimkan jalan-jalan salaf kalian Jalan-jalan leluhur kalian Jalan-jalan ulama kalian Apalagi kita Pak Bu di akhir zaman Setelah banyak wafat para ulama-ulama kita Banyak ilmu-ilmu Yang mana ilmu tersebut Laisal mu'tabarah Ilmunya tidak diakui Mengaku ini Mengaku itu Dan lain sebagainya Mengaku satu zaman dengan ini Mengaku pernah duduk dengan si fulan Inilah lawla al-isnad Lagala man sya'a ma sya'a Jikalau tidak ada sanat keilmuan Seseorang akan mengucapkan semau otaknya Seseorang akan mengucapkan semau perutnya Akan tetapi sanat Al-isnad min ad-din Sanat itu adalah bagian dari agama Dari karenanya dikatakan Innamal ilmu al-mu'tabar Mata salah sanaduhu bi sayyidil bashar Ilmu yang diakui Adalah ilmu Yang menyambung dari guru ke guru Dari guru ke guru Sampai guru pertama Iaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Mudah-mudahan Allah Berikan keberkahan kepada kita semua InsyaAllah Amin ya rabbal alamin Dari karenanya dikatakan Oleh al-imam Abu'l-Mawahi basyadili Beliau mengatakan Iza ra'aita nafsaka Mu'aridatan An muadadati ahlillah Apabila engkau Merasakan hatimu Telah berpaling Dari mencintai Orang-orang yang dekat dengan Allah Fa'alam annaka matrudun anba billah Ketahuilah Pada saat itu Engkau diusir Dari pintu rahmatnya Allah Walhamdulillah Malam hari ini kita berkumpul Berkumpul Mengadakan acara haul Juga memperingati Isra wal mi'amadnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sallam Mudah-mudahan perkumpulan ini Membuahkan perkumpulan Di perkumpulan yang paling mulia Di dalam syurganya Allah Bersama Nabi kita Muhammad Wa ala alihi wa sallam Dan bersama sahibul hawliya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wah kita semuanya Mengetahui Bagaimana kemuliaan sahibul hawli Bagaimana kemuliaan sahibul hawli Beliau mendapatkan kemuliaan Iaitu karena beliau Memprioritaskan adalah Sekelompok orang-orang yang mulia Siapa mereka orang yang mulia Orang yang mulia adalah Asharullaha rabbahum Mereka mendahulukan Allah Dari segala-galanya Mendahulukan Allah Dari keinginan mereka Mendahulukan Allah Dari ego mereka Mendahulukan Allah Dari hal-hal Awan nafsu mereka Ketika mereka mendahulukan Allah Dari segala-galanya Fa'asarahum Waktassahum bil wilayati Sehingga mereka pun Diunggulkan oleh Allah Dan diberikan kewalian oleh Allah Dan semuanya itu Kenapa Almarhum Abah Guru Sukupul Mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi Tidak lain Karena beliau Meletakkan kakinya Di kaki gurunya Yang mana kaki gurunya Meletakkan di kaki gurunya Gadaman ala Gadamin bijiddin auza'i Langkah demi langkah Kaki demi kaki Sampai disana Beliau mendapatkan Magam yang sangat luar biasa Semua itu Karena mutabaahnya Beliau dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Dari karenanya Jangan sampai Ini kita pada malam hari ini Juga memperingati Isra wal mi'raj Yang mana Nabi kita Muhammad Ketika isra wal mi'raj Beliau diperlihatkan syurga Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni syurga Dan beliau diperlihatkan neraka Diperlihatkan barzakh Diperlihatkan berbagai macam Alam-alam malakut Dan diperlihatkan bagaimana Keadaan nubuah Kemudian beliau solat Dan beliau menjadi imam Dan di belakang beliau Bagaimana para ambiya wal mursalin Wahual mugaddam Dan beliau diunggulkan Dan beliau disana diunggulkan Bagaimana ketika malaikat Jibril Mengumandangkan qamat Kemudian Nabi kita Muhammad Wa qaddamat ke jami'ul ambiya ibiha Wal rusli taqdimah makhdumin ala khadami Semua para Nabi mempersilahkan Mempersilahkan Nabi kita Muhammad Untuk menjadi imam Wahual imam Kenapa? Karena semuanya mengetahui Tentang kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sallam Dan di dalam peringatan Isra wal mi'arat Kita semua tahu Bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Oleh-oleh yang agung Oleh-oleh yang mulia Dari perjalanan mulia tersebut Disebutkan bahawasanya Rasul membawa tiga oleh-oleh untuk kita Di dalam perjalanan Isra wal mi'arat Yang pertama Iaitu solat lima waktu Ini jangan kita tinggalkan Tidak ada orang-orang yang mendapatkan Pangkat kewalian Tapi mengabaikan kewajiban Itu tidak ada Hujan tidak akan pernah turun Kecuali perantara awan Dan kewalian tidak akan pernah diraih Melainkan dengan perantara mihrab Dengan perantara sujud kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dari karenanya Limamul Busiri Mengatakan Tidak ada orang-orang yang mendapatkan pangkat kewalian Santai Tidak ada Tidak ada pangkat kewalian Diraih dengan mengabaikan kewajiban Tidak ada Tidak ada Tidak pernah didapatkan itu semua Akan tetapi itu Biljiddi walijtihad Dengan kesungguhan Dengan perjuangan Sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut Ini yang pertama Hadiah Isra wal-mi'raj Yang pertama Khamsu salawat Salawatul khams Yaitu lima waktu salat Jangan kita remehkan Jangan kita abaikan Orang yang meremehkan salat Dikhawatirkan meninggal Dalam keadaan Su'ul khatimah wal-iyadudillah Jangan sampai pekerjaan kita Menunda waktu salat kita Jangan sampai pekerjaan kita Menjadikan kita meninggalkan salat Dikatakan oleh Sayyidina Salman al-Farisi Radhiallahu ta'ala Anhuwa ardha Salat ini kata beliau Seperti mikial Seperti neraca Seperti timbangan Siapa orang yang menyempurnakan timbangannya Maka dia akan disempurnakan oleh Allah Tapi orang yang berani Mengurangi timbangannya Kalian tahu semua Ancaman Allah Bagi orang yang mengurangi timbangan Wailul lil mutaffifin Allazina idha k'talu ala nasi Yastawfun Wa idha kaluhum Awazanuhum Yuksirun ala yadunnu ulaika Annahum mab'uuthuna liyawmin azim Yawma yagumun nasu li rabbil alamin Orang yang berani mengurangi Bagaimana kualitas salatnya Lihat bagaimana kehidupannya Waktu tadi akhir zaman Pak bu Banyak orang-orang yang mengadu Tentang kehidupannya Mengadu tentang bagaimana Masalah di dalam kehidupannya Setiap engkau mengadu Akan permasalahan Di dalam kehidupanmu Maka ketahuilah Salatmu masih belum sempurna Akan tetapi ketika Seseorang benar-benar menjaga salat Menanamkan di dalam rumah tangganya Untuk salat berjamaah Allah telah berjanji Di dalam Al-Quran Bagaimana Allah mengatakan Siapa orang yang melakukan Amal salih Ulama tafsir mengatakan Yang dimaksud amal salih Adalah salat lima waktu Baik dari laki-laki Ataupun perempuan Dan dia dalam keadaan beriman Kami akan berikan kepadanya Kehidupan yang baik Kehidupan yang indah Kehidupan yang indah Bukan hanya di dunia Dia dapatkan Namun besok dia akan mendapatkan Dan akan kami berikan balasan Lebih baik Daripada apa yang mereka lakukan Selama di dunia Wal-Rasul melihat syurga Melihat neraka Pernahkah kita terpikir Di mana kita besok Di hari kiamat Karena tidak ada lagi Setelah kematian Melainkan Kalau tidak syurga Atau neraka Tidak sama Calon penghuni neraka Dengan calon penghuni syurga Mudah-mudahan kita termasuk Calon penghuni syurga Dan calon penghuni syurga Itulah mereka orang-orang yang menang Itulah mereka orang yang sukses Itulah mereka orang yang bahagia Dari karenanya Ayo cari di dalam diri kita Adakah di dalam diri kita Sifat calon penghuni syurga Apa itu sifat calon penghuni syurga Di antaranya adalah Selalu menebarkan kedamaian Tidak pernah menebarkan permusuhan Apalagi kebencian kepada sesama Itu sifat calon penghuni syurga Selalu memaafkan kesalahan orang lain Tidak pernah membalas cacian dengan cacian Lihat sahibul hawliyah Lihat almarhum abah gurus kumpul Uniaqin yang ada disini semuanya Orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren Darussalam, pamangkih, alfalah Dan lain sebagainya Pernah duduk di majlis beliau Setiap hari ahad dan kamis Pernahkah keluar dari majlis sahibul hawl Cacian, hinaan, makian Balasan dari beliau kepada orang yang memfitnah beliau Tidak pernah kita dengar Tidak pernah Itulah mereka Mereka berjalan di atas permukaan bumi ini Dalam keadaan hina Tidak pernah mereka merasa diri mereka lebih mulia dari orang lain Begitulah para awliyah Iza zada jahu, zada tawadu'uh Para awliyah di antara sifat mereka Semakin bertambah kedudukan mereka Semakin tinggi pangkat mereka di sisi Allah Semakin mereka memandang dirinya tidak punya apa-apa Hadil Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Pengarang pasidah Salamullah Ya sadah Minar rahman Ya isyakum Ibadallah Jainakum Gasadanakum Talabnakum Pengarang kitab Sulamut Taufik Dan lain sebagainya Beliau Wiridnya setiap hari Salawat 25 ribu kali Ya Allah Kalimat la ilaha ilallah 25 ribu kali Ya Allah 25 ribu kali Belum mengajar Belum solat rawatib Belum yang lainnya Dengan itu beliau mengatakan apa Ya Rabbi Ma'ana'amal Wahai Allah Saya tidak punya amal Semua apa yang saya lakukan Semuanya sia-sia Itu mereka Semakin bertambah Pangkat mereka Semakin mereka memandang diri mereka Tidak punya apa-apa Dari karenanya pangkat dunia Kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan agama Tidak akan menambahkan Melainkan kesombongan dan keangkuhan Tapi pangkat akhirah Pangkat agama Semakin bertambah Pangkat mereka Semakin tinggi Kedudukan mereka Mereka tidak pernah merasa Dari mereka punya pangkat Di sisi Allah Dari sinilah Man tawadu alillah Rafa'ahullah Orang yang benar-benar tawadu Karena Allah Diangkat kedudukannya Di sisi Allah Lihat sahibul hawliya 19 tahun setelah Wafat beliau Semakin banyak Makin ramai Orang yang hadir Makin banyak Dan makin ramai Orang yang ingin Barakah beliau Dan ini menunjukkan Bagaimana ketika Allah Ingin menampakkan Kepada makhluknya Tentang orang yang Dicintainya Karena dikatakan oleh Para ulama Mengenal para awliya Lebih sulit Daripada mengenal Allah Kenapa demikian Karena Allah Mudah dikenal Mukhalafatuhu ta'ala Lil hawadis Tapi mengenal para awliya Dia makan bersama kita Dia ada di samping kita Dia mungkin bercanda Dengan kita Tapi masalah hati Masalah ruh Tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah Tidak ada yang mengetahui Tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dari karenanya Orang yang memandang Basyariah Akan terharamkan Dari khususnya Orang yang memandang Manusiawi Seseorang Malihadir Rasul Ya kulut ta'am Wayam syifil aswad Inikah yang dinamakan Rasul Dia makan Dia berjalan di pasar Itu adalah basyariah Manusiawi Kita kalau memandang Manusiawi Sama seperti Abu Jahal Abu Jahal ketika ditanya Siapa itu Wahai Abu Jahal Isyarakkan kepada Nabi Mahjala Hatta walad Yatimnya Abu Talib Anak yatim yang dipelihara Oleh Abu Talib Khalas Basyariah Tapi ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar Siapa Wahai Abu Jahal Rasulullah Wahadhan Mustafa Wahadhan Mukhtar Dia adalah Rasulullah Dia adalah Pilihan Allah Dia adalah Beliau adalah Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaih Wa ala aliyah Sallallahu alaih Dari karenanya Jangan hanya kita Sekedar hadir Haul Perluas kita orang Punya masyaj Perluas kita orang Punya husnuddan Mungkin disamping kita Lebih mulia dari kita Mungkin disamping kita Dia punya waktu Yang mesra Antara dia dengan Allah Mungkin orang yang Disamping kita Lebih istimewa Disisi Allah Subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang Yang terlihatnya Biasa Compang-camping Penuh dengan debu Kalau dia minta Kepada Allah Allah kabulkan permintaannya Haa Dari karenanya Sahib husnuddan Orang yang punya Sifat sangka baik Tidak akan pernah Celaka Tidak akan pernah Orang tersebut Asia-sia Orang yang punya husnuddan Ini adalah Yang pertama Sifat calon penghuni syurga Iaitu Selalu menabarkan Kedamaian Jangan kita Bermusuh-musuhan Beda bendera Musuh-musuhan Beda pangka Beda-beda Beda nama majlis Musuh-musuhan Beda pondok Musuh-musuhan Beda sekolah Musuh-musuhan Dari mana ilmunya Dari mana Beda majlis Musuh-musuhan Ini dari mana Majlis mengajarkan Kedamaian Majlis mengajarkan Untuk memaafkan Kesalahan orang lain Jadilah Abdullah bin Salam Yang diberikan Kabar gembira Oleh Nabi Muhammad Untuk mendapatkan Syurga Sedangkan dia Masih di dunia Kenapa? Karena dia Memaafkan Seluruh kesalahan Orang lain Yang berbuat salah Kepadanya sebelum tidur Jangan punya Dendam dalam hati kita Pak bu Kalau kita punya Dendam dalam hati Ya Allah Lapahnya luar biasa Lepah Bersihkan hati kita Sofi gelbak Bersihkan hati kita Sahibul Hawliya Bagaimana bersihnya hati beliau Orang yang mencaci beliau Tidak pernah beliau Balas dengan cacian Ini yang kita ambil Ini yang kita ambil Di dalam haul Bukan hanya sekedar berkumpul Berapa banyak jumlahnya orang yang hadir Itu bukan Itu bukan sebuah Intisari Tapi intisari dari haul Bagaimana kita Menempuh jalan sahibul haul Bagaimana kita Berjalan di jalan mereka Agar kita sukses Seperti mereka Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita Dengan beliau Jika kalian Tidak mampu Seperti mereka Tiru semampunya Kenapa Meniru orang yang beruntung Adalah keberuntungan Meniru orang yang mulia Adalah kemuliaan Ini akhlak yang pertama Akhlak calon penghuni syurga Pemaaf menebarkan kedamaian Kemudian berikutnya apa Pemurah Ada calon penghuni syurga Orang yang pelit Al-Bakhil Aduullah Walaukana Haliman Orang yang pelit Itu musuhnya Allah Meskipun dia punya ilmu Bahkan Sumpahnya syurga Itu sumpahnya syurga Anti haramun Ala kulli bakhir Engkau tidak boleh Dimasuki orang yang bakhir Halas Jangan bakhir Jangan engken Jangan pelit Nah Jangan pelit Tidak ada para awliya Itu pelit Tidak ada orang Masya Allah Kita saban tahun Hawul Hawul Habib pulan Hawul guru pulan Sekarang tanyakan Baca menakib mereka Adakah diantara Menakib mereka itu pelit Masya Allah Pitihnya luar biasa Lawan diri sendiri Jepitih Banyaknya berduit Bapak beranak Makan intalo sebigi Seharian Pelitnya Jangan pelit Nikmati hidup Bismillah Ada Rizki anak Rizki bini Ayo Bismillah Jangan pelit Jangan pelit Masya Allah Jangan pelit Ada orang Temakan manggis Temakan lawan Bigi-biginya Sangkong disini Dokter Mumpian Kedah mengeluarkan Tanpa jangan mati Biar dia mati Jangan dikeluarkan Saking pitihnya Lawan manggis Jangan dikeluarkan Tuh Orang Ya Allah Bahkan Makanan orang yang pelit Itu jadi penyakit Makanan orang pemurah Itu jadi obat Tuh Makanan orang pelit Dimana kita dapat bakhin Kita tidak ada pernah menemui Guru-guru Alhamdulillah Di samping orangnya pemurah Di samping orangnya pemurah Yaitu Orangnya tersebut Selalu menghidupkan sunnah Andainya Orang Meninggal di tengah Kaabah Di musuhan Sedangkan Rasul mengatakan Tuntut diri kita Untuk berjalan di jalan beliau Tuntut diri kita Untuk menyenangkan hati beliau Beliau Sahibul Hawliyah Adalah orang yang semangat Memperbaiki agamanya Sehingga Allah Perbaiki dunianya Wah kita Kita sibuk Memperbaiki dunia kita Tapi kita telah Merobek-robek agama kita Kita sibuk Memperbaiki dunia kita Tapi agama kita Maka dari karenanya Ulun pernah menyampaikan Dengan Santri di Alfa Ujarulun Setelah ini ada yang Setelah lulus Ada yang mau mondok lagi Silahkan Ada yang hendak Sekolah kuliah Silahkan Ada yang hendak menikah Silahkan Ada yang bekerja Silahkan Tapi ingat Bagi yang bekerja Siapapun Bagi yang bekerja Harus perhatikan Dua perkara Dalam pekerjaannya Yang pertama Jangan sampai Pekerjaanmu Mengancam Keselamatan Agamamu Ini yang pertama Silahkan bekerja Tapi jangan sampai Pekerjaanmu Mengancam Keselamatan Agamamu Berapa banyak Orang Karena Nominal Dia rela Tanda tangan Padahal itu apa Padahal tanda tangannya Adalah Sebuah Kepalsuan Saksi palsu Masyiat Kemudian Sogok Dan lain sebagainya Kemudian khiyana Terancam agamanya Karena Sebuah dunia Mahabbatul dunia Raksukulli khati'ah Cinta dunia Sumber malapetaka Yang terjadi di dunia ini Lihat Ada yang Kada sembahyang Ada yang Kada berjuhur Ada yang Kada bahasar Ada yang Kada Masya Allah Kena jagur wajah Sekalian Jamat akhir Isya Jadi Juhur Asar Maghrib Isya Itu Jamat akhir Subuhnya Bagaimana Ya Allah Jangan Ajarkan Anak-anak kita Sampai Rasul Mengatakan Dan Pukul Ajarkan Anak kalian Untuk solat Ketika mereka Umur 7 tahun Dan Pukul mereka Kalau berani Meninggalkan Solat ketika mereka Berusia 10 tahun Lihat Didikan Abahnya Almarhum Abah gurus Kumpul Bagaimana Didikannya Bagaimana Didikannya Mendidik Anak Menjadi Orang Pemaaf Pernah Suatu hari Almarhum Abah gurus Kumpul Umur Halus Disuruh Menungkarakan Sebagian Keperluan Abah Jadi Teh Gula Dan lain Sebagainya Ternyata Subhanallah Tegugur Kata saat itu Musim banjir Musim banjir Gugur Bawa ke rumah Abahnya Melihat Gurus Kumpul Bawa Itu dalam Keadaan Basah Ada sangit Senyum Mengajarkan Kepada anak Untuk berdamai Dengan kenyataan Mengajarkan Kepada anak Untuk menjadi orang Yang pemaaf Kenapa Karena calon Penghuni surga Adalah Sifatnya Pema Pemaaf Kalau kita Berkisah Tentang Sahib Al-Haul Kadamai Waktunya Lu mengantuk Juga Pian lapar Juga Subuh Ini Kayak Apa Walhasil Seseorang Tidak Akan Pernah Mendapatkan Magam Setinggi Beliau Dengan Santai Tidak Coba Pian Pikir Sampai Beliau Seperti Ini Berapa Juta Yang Hadir Di Prediksi 3,3 Juta Yang Hadir Bayangkan Semuanya Bukan Karena Apa-apa Padahal Mereka Tahu Konsekuensinya Kalau Hadir Bulik Landung Kemudian Lagi Berjalan Jauh Tapi Hebatnya Sahib Al-Haul Membawa Orang Orang Tersebut Merasakan Tidak Jadi Masalah Ada Yang Mulai Hari Ada Berjalan Ada Bisa Peda Ada Bukal Otok Ada Maksha Allah Mereka Mengungkapkan Orang Kalau Kada Mengerti Bahasa Cinta Bahasa Cinta Itu Sulit Untuk Diungkapkan Bulan Madu Di Awan Biru Coba Pimpikir Akan Guru Soalnya Bulan Mudu Dewan Biru Nah Ini Ungkapan Cinta Cinta Itu Bahasa Yang Sangat Luar Biasa Yang Tidak Pernah Mungkin Bisa Dijabarkan Dengan Kata Kata Tapi Itulah Seseorang Mengungkapkan Cintanya Dengan Masing Masing Dengan Keadaannya Masing Tapi Orang Yang Syirik Tadi Guru Sampaikan Ketika Hatimu Sudah Merasa Tidak Mencintai Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Ketahuilah Engkau Diusir Dari Pintunya Allah Karena Mereka Itu Adalah Abua Mereka Itu Adalah Pintu Untuk Kita Sampai Ke Hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Mudah Kita Dikumpulkan Dengan Beliau Sudah Mudah Kita Bisa Menitik Jalan Beliau Tuh Ulun Pikirkan 3 juta 6 Hadir Tidak Ada Denang Tujuan Apa-apa Malah Ulun Malam Ahad Kan Haulnya Malam Senin Malam Ahad Masih Ada Kegiatan Mingguan Di Kapuas Kalteng Itu Di Kapuas Di Kalteng Ya Allah Res Areanya Banyak Banyak Uluni Bingung Ketawa Sambil Subhanallah Sambil Ta'jub Hall Hall Mana Hall Di Kansel Res Areanya Di Kalteng Ada Yang Nyembleh Sapi Ada Yang Masya Allah Slogan Mereka Pian Singgah Pian Makan Kami Senang Masya Allah Luar Biasa Jurnia Allah Ini Siapa Yang Menggerakkan Hati Mereka Apakah Itu Siya Siya Mubadhir Sahib Sahib Karam Yang Di Hawli Adalah Orang Yang Pemurah Sehingga Lihat Para Mahibin Semuanya Mereka Merasa Bangga Ketika Melayani Tetamu Hawl Yang Datang Semuanya Gratis Pijat Gratis Tambal Ban Gratis Bensin Gratis Semuanya Gratis Digratiskan Semuanya Digerakkan Siapa Yang Menggerakkan Tidak Ada Himbawan Wallah Tidak Ada Himbawan Tapi Beritanya Ditunggu Tunggu Tiap Tahun Tidak Kita Bangga Jadi Warga Kalimantan Selatan Khususnya Kita Yang Satu Bumi Dengan Beliau Apalagi Banyak Orang Orang Tua Kita Yang Pernah Ngaji Dengan Beliau Setidaknya Besok Di Hari Kiamat Kalau Ditanya Pernah Duduk Di Majlis Para Kekasih Allah Setidaknya Kita Pernah Mengatakan Walaupun Duduk Sambil Mementol Tapi Setidaknya Alhamdulillah Pernah Satu era Sama beliau Pernah Satu zaman Coba Lihat Bubuannya Yang Hadir Umur Di Bawah 19 Tahun Mereka Tidak Pernah Bertemu Tapi Mereka Merasa Kehilangan Mereka Tidak Pernah Bertemu Mereka Tidak Pernah Akan Tetapi Orang Tuanya Mengajarkan Kepada Anaknya Cinta Dengan Para Awliya Was Salihin Sehingga Lihat Kalau Anak Kita Sudah Kalau Anak Kita Mereka Tidak Sempat Duduk Di Majlis Beliau Mendengar Suara Beliau Solat Berjamaah Di Belakang Beliau Setidaknya Wahai Orang Tua Jangan Kita Haramkan Telinga Telinga Mereka Jangan Kita Haramkan Telinga Anak Anak Kita Untuk Mendengar Yang Membawa Kita Untuk Mutabaah Kepada Nabi Muhammad Untuk Berpegang Teguh Di Dalam Ajaran Sahibul Isra'i Wal Mi'raj Yaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Wahdina Nah Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mudah-mudahan Ada Barakahnya Sadang Aja Sudah Lain Pian Yang Mengantuk Ulu Yang Mengantuk Mudah-mudahan Bagus Dia Seberataan Mudah-mudahan Kita Dapat Barakahnya Mudah-mudahan Perkumpulan Ini Membuahkan Perkumpulan Terindah Nantinya Besok Di Dalam Syurga Bersama Sahibul Hawliyah InsyaAllah Amin Ya Rabbil Alamin Dan Mudah-mudahan Kita Seberataan Tidaklah Bubar Dari Ini Majlis Melainkan Dosa Kita Diampuni Allah Hajat Kita Dikabulkan Oleh Allah Dan Mudah-mudahan Kita Seberataan Wafat Dalam Keadaan Husn Al-Khatim Amin Ya Rabbil Al-Alamin L'Hadrat Nabi Al-Fatiha Babila Al-Alamin R-Rahman R-Rahim Al-Kyam Dini Yaak Nabi 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 Al-Fatiha 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 Subhanallah Bihamdi Subhanallah Bihamdi Subhanallah Bihamdi Subhanallah Bihamdi Subhanallah Subhanallah Bihamdi Subhanallah Bihamdi Subhanallah Bihamdi Ya Allah 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 Salih ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala liusabi Wa barik wa salim ajma'in Ada pun yang kedua dan yang ketiga Dari oleh-oleh Nabi kita Muhammad Perjalanan Isra wal mi'raj Yang pertama surat lima waktu Dan yang kedua khawatim surat al-bagarah Penutup dua ayat terakhir Dari surah al-bagarah Adakan azmin kunuzil jannah Diriwayatkan amanah rasul Sampai akhir amanah rasul Sampai fansurnah alal gaumil Tidaklah seseorang membaca di suatu tempat Melainkan tempat tersebut Tidak didekati Tidak mampu syaitan mendekatinya selama tiga hari Dan tidaklah seseorang membacanya Melainkan Allah memberikan kecukupan untuknya Jadi dibaca di malam hari Allah cukupkan segala apa yang dia inginkan Allah cukupkan Ketika menutup Beliau tutup dengan kalimat Amin Maka sepantasnya kita ikuti beliau Kemudian yang ketiga oleh-oleh yang ketiga Pengampunan terbesar dari Allah Bagi para orang-orang yang mempunyai dosa besar Selama dia tidak menyekutukan Allah Ada tiga Dari karenanya ini bulan rajab Kesempatan kita untuk masuk Di pintu kasih sayangnya Allah Pintu ampunannya Allah Karena bulan rajab adalah gerbang Untuk menuju bulan suci Ramadhan Padahal panjang umur Sehat Amin Ya Rabbal Alam